Oh Prof Rini lagi, silahkan Prof, yang pendek Prof, jangan terlalu panjang Izin yang mulia, baik Ini kalau kenalan lagi repot ini, Mas Heru Saudara ahli ini angkatan 90, saya angkatan 91 Dan beliau koordinator kuasa hukum saya Waktu kita punya masalah kemarin Bapak Manjelis, atas izin Manjelis, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Saudara ahli, Dr. Heru Widodo Pertanyaan saya pertama, Saudara ahli Kita paham bahwa dalam sengketa pemilu, biasanya argumentasinya kuantitatif dan kualitatif Kita tahu bahwa Saudara ahli juga berprofesi sebagai advokat dan sering berperkara di Mahkamah Konstitusi Ini pertanyaannya bisa dijawab iya, bisa dijawab tidak nih Karena saya tadi coba riset cepat tapi belum dapat, jadi nggak apa-apa lah, pertanyaan terbuka saja Apakah Saudara ahli pernah menggunakan argumentasi kualitatif? TSM Pada saat mewakili klien dalam sengketa-sengketa pemilu Kalau boleh dijelaskan dalam sengketa mana dan kenapa digunakan Yang kedua, saya tadi riset cepat dan karena riset cepat ya pakai internet saja Saya baca Saudara ahli pernah mewakili pemohon, kalau tidak salah Mbak Waslu mungkin apa daerah gitu ya Untuk menguji Undang-Undang Pemilu Terkait dengan salah satu pasal di mana Mbak Waslu hanya bisa memberikan rekomendasi Pasal berapa Undang-Undang Pemilu, tolong diingatkan lah Mengapa Saudara ahli berpandangan atau berpunyai sepakat dengan pemohon bahwa Kaitan dengan rekomendasi Mbak Waslu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Sehingga perlu diuji ke Mahkamah Konstitusi Apakah ada kaitannya dengan argumentasi kualitatif yang perlu TSM tadi? TSM kok rekomendasi? Kira-kira begitu Apakah betul? Tolong dikonfirmasi Saudara ahli Yang selanjutnya Masih dengan posisi Saudara sebagai juga profesi advokat, teman sejawat Apakah Saudara pernah mewakili pemohon yang juga kepala daerah pertahanan? Melawan termohon yang kepala daerah pertahanan? Ya artinya Saudara mewakili pemohon Melawan termohon Yang incumbent Dan kira-kira yang muncul dari persoalan-persoalan incumbent itu apa? Biasanya persoalan-persoalan penggunaan APBN, APBD kalau di daerah Program Pemda, aparat daerah, dan sejenisnya Apakah pemohon sependapat hari itu juga terjadi? Apakah, saya ulangi, apakah Saudara ahli sependapat bahwa hal demikian terjadi? Kalaupun misalnya Saudara ahli mengatakan belum pernah mewakili pemohon menghadapi incumbent begitu Mungkin saya, 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 saya tadi coba riset juga agak sulit Pertanyaannya Kalau pernah, tolong dijelaskan pada pilkada mana Kalau belum pernah, pertanyaannya tetap Apakah dalam sepengetahuan ahli Ada persoalan-persoalan memang berhadapan dengan incumbent Kepala daerah incumbent Dan apa persoalan-persoalan itu? Biasanya terkait dengan Fasilitas Negara APBD, dan yang tadi saya sebut Tidak saya ulangi Apakah secara setuju dengan itu? Pertanyaan terakhir Tadi belum dijawab oleh Profesor Edy Saya tanyakan kepada Dr. Heru Dalam pembukaan Sidang Ketua Mahkamah Konstitusi Mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi Majelis hanya tunduk pada Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Itu artinya jika tidak sejalan Maka majelis bisa Kemudian Tunduk pada amanat Konstitusi Dalam hal ini adalah Menjaga Pemilu yang jujur dan adil Luber Jujur dan adil Pasal 22 ayat 1 Apakah saudara setuju Bahwa di atas prinsip Legalitas Menjaga Undang-Undang Saudara Yon tadi mengatakan Seorang Undang-Undang Mahkamah seharusnya lebih condong Menjadi Penjaga Konstitusi Dan menyampingkan Undang-Undang yang membatasi Keundangan Mahkamah untuk melaksanakan amanat Menjaga pemilu yang jujur dan adil Setuju kah saudara dengan Pernyataan Ketua MK yang tadi Bahwa jika ada Undang-Undang yang bertentangan Yang tidak mengikat MK Yang mengikat hanya Konstitusi Itu yang mulia pertanyaan saya Pelaik Terima kasih telah menonton